Perusahaan transportasi online Uber Technologies sepakat untuk menjual unit bisnis perusahaan di Asia Tenggara kerivalnya Grab. Kesepakatan ini meliputi penjualan seluruh kegiatan operasi Uber termasuk Uber Eats di Asia Tenggara. Transaksi ini akan mempertaruhkan 25 hingga 30 persen aset Uber di lini bisnis mereka. Keputusan mengeluarkan operasi bisnis Uber dari pasar Asia Tenggara memberikan kemandangan pasar bagi Grab dan kompetitor lainnya Gojek. Sebelumnya mantan CEO Uber Travis Kalanick telah menjual 17,5 persen aset bisnis Uber di Tiongkok pada 2016 ke perusahaan transportasi Tiongkok Didi Cushing. Uber juga menjual aset bisnis mereka di Rusia kepada Yandex. Tahun 2017 utang Uber mencapai 645 juta di luar Amerika atau sekitar 8,7 triliun rupiah. Sementara Grab telah memiliki 86 juta pengguna aplikasi di lebih dari 190 kota di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!